Intro Ya, hey ini adalah highlightnya juga nih Karena sekarang tuh lagi keret banget pertarungan di EXP Laner Yuk mari kita sambut bersama-sama dengan Sorak Sorai Inilah dia EXP Laner dari kedua tim Fluffy dan juga R7 Wow, yeay ini dia dua EXP Laner dari dua tim Aura Fire dan juga Raki Hoshi Aku mau langsung dulu nih nih samping aku udah ada R7 R7 ngeliat nih di samping kamu, di belakang kamu ini ada Trophy MPL Kira-kira apakah kali ini tim kamu bisa membawa pulang Trophy kali ini? Bisa back to back menjadi champion? Bisa-bisa, pastinya bisa Ada strategi apa nih? Strateginya pasti lebih banyak daripada season sebelumnya lah Oke, tapi disini juga gak kalah ada Fluffy Di sebelah kanan kiri Bude Fluffy, kamu berhasil untuk menundukkan dari RRQ di lag yang pertama Lag kedua ini akan menjadi tantangan tersendiri gak sih? Karena di sebelahmu ini kayaknya R7 ya? Tantangan tersendiri sih Karena ya tantangan tersendiri Kira-kira lag satu kan lancar nih 2-0 di lag yang kedua Sebenernya kalian ngeliat progres RRQ juga kan? Khususnya R7, gimana kamu bakal ngelawan R7 juga? Apa? Kan bakal ngelawan R7 nih Ada yang kamu mungkin siapin gak sih buat ngelawan R7? Sama aja sih gak ada persiapan apapun Rahasia kayaknya ya Bude, Bude, tapi aku mau ingetin sesuatu Jadi kemarin itu di lag pertama Aura bisa menang melawan RRQ Karena R7 lagi gak main Jadi kira-kira kalau kali ini Menurut kamu gimana RRQ bisa menang membalas dendam kah? Sama aja sih siapa yang mau main juga Tapi sama aja gak Fluffy buat kamu Fluffy? Iya sama aja Siapapun yang main di RRQ sama aja? Sama aja Wow Mereka sangat tenang damai sejahtera kayaknya ya ngobrolnya Tapi EXP laner Kita tahu kalau EXP laner sekarang kayak Kalian tuh lebih sendiri gitu Aduh otot sama otot EXP laner sama EXP laner Gerakan seringnya ke gold laner Kamu malahan jadi tertantang gak sih Untuk mengalahkan R7 di laning? Tertantang sih Tertantang sih Aku mau nanya juga Bu Declare Nanya R7 Kalau Fluffy katanya tertantang Kamu gimana? Gue mau farming aja lah Mau farming katanya Kali ini Kamu mau ngapain ngelawan R7? Mau Mau nge-vlog aja Kayaknya ada strategi-strategi Berbeda nih kali ini Apa gimana ya nanti? Iya dan posisimu Sekarang kan di posisi dua nih Fluffy Ngelihat RQ Yang tepat berada di bawah kalian Menjadi motivasi tersendiri gak? Untuk menempatkan posisi lebih mateng lagi di posisi kedua Dengan kemenangan ini nih Kalau kalian menang Ya jadi termotivasi sih Supaya bisa upper bracket Dapat upper bracket Dapat upper bracket? Pede dapet upper bracket? Pede Pede ya pede sih Pede banget pasti Pede banget disini Pede-pede langsung nih Aku mau nanyain Kalau RRQ gimana pada week-week awal tuh selalu di atas sekarang mulai menurun Tapi kembali lagi naik Apa yang kamu rasa dan kamu strategi dari RRQ kali ini dan ada pesan-pesan gak untuk Fluffy? Itu Kita udah gak terlalu mikirin breaker sih Lebih tepatnya udah gak peduli lah Hasilnya apapun gas lah pokoknya Cuman untuk pesan buat Fluffy ya Ya jangan galak-galak lah di landing ya Fluffy jangan galak-galak gimana dong Fluffy? Ya sama jangan galak-galak aku masih anak baru Oke Ini kembali-kembali akan bersiap-siap adu otot juga di landing mereka Akan bertemu akan seperti apa Dan kira-kira apa yang mereka pakai Kita akan saksikan bersama-sama Di match penutupan minggu yang ke-6 Inilah dia RRQ Hosi dan Aura Fire Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya